Informasi pilihan berikutnya, Saudara, ratusan santri keracunan. Ratusan santri di Bodo Waseja Timur diduga mengalami keracunan, usai menyatap makanan berupa daging dan soto. Polisi tengah memeriksa penyebab pasti kejadian ini. Tiba-tiba pondok pesantrian ini sibuk pada selasa siang. Ratusan santri di bawah rumah sakit dan puskesmas terdekat lantaran adanya keluhan sakit. Perut para santri sakit, disertai muntah, diare, dan demam tinggi. Kekurangan cairan, tubuh para santri ini pun lemas. Sesampainya di rumah sakit dan puskesmas, mereka langsung diinfus. Diduga, mereka keracunan usai mengonsumsi daging serta soto yang disediakan. Meski begitu, pihak pesantrian membantah adanya keracunan. Hal yang kemarin terjadi itu perlu kami luruskan kembali bahwa bukan karena keracunan makanan seperti yang dikutakan di beberapa lidia, tetapi karena diare. Banyaknya korban membuat polisi melakukan pemeriksaan. Sejumlah sampel makanan dibawa ke laboratorium untuk diuji. Masih dalam proses penyelidikan karena sampel bahan makanan itu dibawa ke lab dan masih dalam ujian. Hingga kini tercatat ada 125 santri yang diduga mengalami keracunan dan sebanyak 87 orang masih dalam perawatan. Sementara sisanya sudah dapat dipulangkan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.